Setelah dipucat dari keanggotaan IDI dalam muktamar ke-31, terawan Agus Putranto kini ramai-ramai dibela. Komisi 9 DPR RI misalnya, menyayangkan keputusan ini dan berencana memanggil IDI untuk dimintai pertanggung jawaban. Menanggapi kisru pemucatannya, terawan Buka Suara Terawan memang dikenal dengan berbagai kontroversi. Pada 2018, ia mengaku soal inovasi terapi cuci otak atau brainwash yang dilakukannya dengan Digital Substraction Angiography atau DSA untuk menyembuhkan penyakit stroke. Tindakan ini dikritik berbagai pihak, termasuk ahli saraf. Mereka menegaskan bahwa DSA hanya alat diagnosis, bukan alat terapi penyembuhan stroke. Polemik lain adalah soal vaksin Nusantara yang akhirnya tidak direstui oleh Bepom. Pasalnya ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penelitiannya. Lantas, mengapa ia banyak dibela? Bagi kalangan berduit, terawan adalah sosok penolong yang bisa diandalkan. Simak deh testimoni tentang terawan yang disampaikan secara terbuka. Mulai dari Mahfud MD, Aburizal Bakri Hingga Susilo Bambang Yudhoyono Cerita serupa juga datang dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Nini Kwafiro, lewat utasnya di Twitter. Nah, di kalangan masyarakat bawah, ia juga populer. Terutama pada mereka yang sulit menerima pandemi dan segala pembatasan sosialnya. Dulu, saat masih jadi Menteri Kesehatan, terawan begitu santai menanggapi kemungkinan Indonesia kena wabah corona. Jadi, jangan heran kalau terawan dianggap sebagai orang yang sedang melawan industri farmasi dunia, yang dituding sengaja menciptakan COVID-19 dan hendak menjual vaksin.